Romantis. Kaisar Pedang Matahari Ungu tertawa mengejek dirinya sendiri. Lalu dimanakah naga purba-purba yang kamu sukai sekarang? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Pedang Matahari Ungu mentransmisikan, dia berada di lembaga pemasyarakatan draconik. Mungkinkah itu permaisuri naga kuno? Ningki juga mengirimkan suaranya. Jelas sekali bahwa Kaisar Pedang Matahari Ungu tidak bermaksud membiarkan Sein Moe, yang mulia kekacauan primordial, dan yang lainnya mengetahui hal ini. Ya, itu dia. Kaisar Pedang Matahari Ungu tersenyum dan mengangguk. Di sisi lain, kalian berdua beruntung. Kalian bisa menjadi Doody dan Kaisar Naga di saat yang bersamaan. Ningki tersenyum. Sayangnya, bahkan jika seseorang menjadi Doody dan Kaisar Naga, seseorang tidak dapat mengisolasi api surgawi kemarahan surga. Apa gunanya tidak bisa meninggalkan penjara naga? Kami mempunyai seorang putri, tetapi kami tidak tahu di mana dia berada sekarang. Kaisar Pedang Matahari Ungu menghela nafas. Siapa nama putrimu? Jika saya masih di Dongsuan, saya mungkin pernah mendengarnya. Ningki bertanya. Dia mengambil nama belakang ibunya, Ancient Desolate Cry. Kata Kaisar Pedang Matahari Ungu. Tangisan tandus kuno. Apakah Anda yakin itu adalah primordial Ying? Sesosok tiba-tiba muncul di benak Ningki. Dia ingat beberapa tahun yang lalu, ketika dia menjadi tamu di rumah Dongfang Hauji, dia melihat seorang wanita. Dia adalah darah campuran dari ras naga kuno yang sunyi dan ras manusia, yang juga dikenal sebagai Ying kuno yang sunyi. Kamu sudah melihat putriku. Kaisar Pedang Matahari Ungu mengetahui sesuatu dari reaksi Ningki, dan wajahnya tiba-tiba berubah gelisah. Seharusnya itu dia. Sejauh yang aku tahu, dia baik-baik saja sekarang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Raja Pedang Matahari Ungu bertanya lebih banyak tentang Ying tandus kuno. Ningki tidak tahu banyak, jadi dia tersenyum dan berkata, jika kamu ingin tahu banyak, kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri? Saya tidak bisa keluar. Kaisar Pedang Matahari Ungu berkata tanpa daya. Tapi saat berikutnya, dia menyadari bahwa sepertinya ada arti lain dalam kata-kata Ningki. Mungkinkah? Kamu punya jalan keluar. Mata Kaisar Pedang Matahari Ungu bersinar karena terkejut. Ada jalan, tapi kenapa aku harus membantumu? Ningki tertawa. Ekspresi Raja Pedang Matahari Ungu sedikit berubah. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Saudara Muda, mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda di masa lalu. Anda pasti mempunyai alasan khusus untuk datang ke penjara surgawi kali ini. Katakan saja kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk itu. Tolong kamu. Ini bukanlah pesan telepati, sehingga Sein Moe dan yang lainnya dapat mendengarnya. Ekspresi mereka sedikit berubah. Adik laki-laki. Orang ini adalah adik muda guru. Wajah primordial keos yang mulia dan yang lainnya menjadi lebih jelek. He he, kamu sedang memainkan kartu emosional, bukan? Namun, membawa kalian keluar hanyalah masalah kecil. Bagaimana kalau begini, suruh anak buahmu menggeledah tempat ini? Jika mereka menemukan apa yang kuinginkan, aku akan membawamu keluar. Ningki berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki, apa yang kamu cari? Kaisar Pedang Matahari Ungu penasaran. Kristal Roh Surga Kelas Menengah. Ningki berkata dengan ringan. Kristal Roh Surga Kelas Menengah. Kaisar Pedang Matahari Ungu sedikit terkejut. Bukannya dia tidak curiga bahwa ada Kristal Roh Surga Kelas Menengah di penjara langit, tetapi jika dia menggalinya begitu saja, maka tempat ini akan hancur dan tidak akan ada lagi yang rendah. Kristal Roh Surga tingkat di masa depan. Harga ini sepertinya agak tinggi. Apa, Anda tidak tega melakukannya? Lalu aku akan melakukannya sendiri. Saya hanya mengingatkan Anda untuk sopan santun karena Anda adalah murid sejati dari Cloud Rising Sek saat itu. Ningki berkata sambil tersenyum. Jika aku bisa meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik, penjara langit tidak akan berguna bagiku. Kaisar Pedang Matahari Ungu mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, saya setuju. Pada periode waktu berikutnya, bukan hanya para penambang penjara langit. Bahkan para penggarap biasa dari kota Swatirk, Supremasi Kekacauan Primordial, Sagemoh, dan bahkan Perpelsun Swatirk semuanya dengan panik menggali kristal roh surga kelas menengah di bawah pengaturan Ningki. Ningki meninggalkan penjara langit dan mengikuti jejak jiwa spiritual Ningyan untuk menemukan Ningyan. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Ningyan di penjara langit. Di sisi barat lembaga pemasyarakatan draconik, ada sebuah ngarai. Itu di sini. Setelah pencarian yang melelahkan, Ningyan akhirnya menemukan sesuatu yang tampak seperti altar. Dia memanjat altar dengan hati-hati dan menggali batu di tengahnya. Ada botol porselen di dalamnya. Hahaha, Ningki, beri aku waktu, dan aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Ningyan melihat botol porselen dan tidak bisa menahan tawa gila. Di langit, ketika Ningki mendengar ini, dia menggosok hidungnya dan menatap Ningyan dan botol porselen dengan rasa ingin tahu apa yang ada di dalam dirinya yang membuatnya begitu percaya diri. Ningyan dengan hati-hati membuka botol porselen. Tiba-tiba, aura agung muncul. Ini adalah aura garis keturunan klan iblis kuno. Hem, kualitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rubah ilahi ekor sembilan. Ningki memasang ekspresi mengejek di wajahnya setelah memastikan apa yang ada di dalam botol porselen. Apakah Ningyan berpikir bahwa dia bisa melawannya setelah bergabung dengan garis darah klan iblis kuno? Apakah ini garis darah klan iblis kuno? Jika saya bergabung dengannya, kultifasi saya pasti akan menembus ranah dosong. Tidak akan sulit bagiku untuk menjadi yang mulia atau sage di masa depan. Wajah Ningyan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan darah segar di dalam botol porselen. Efek dari esensi darah klan iblis kuno muncul hampir seketika. Sepasang tanduk hijau secara bertahap tumbuh dari kepala Ningyan dan tubuhnya tumbuh lebih dari satu kaki. Ah ah ah! Ningyan menjerit kesakitan. Setelah setengah hari, dia berlutut di tanah dengan tubuh basah oleh keringat. Saat ini, rasa sakitnya sudah hilang. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan lampu hijau pucat muncul di matanya. Ini adalah kekuatan. Ningyan berdiri dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Budidayanya juga melonjak ke puncak alam Dohuang. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki tahap pertama hidup dan mati. Ningki, tunggu saja. Saat aku mencapai alam Dodi, aku akan membunuh semua orang terpenting di sekitarmu. Ningyan menengadah ke langit dan tertawa. Tatapannya secara kebetulan bertemu dengan tatapan Ningki. Tawanya tiba-tiba berhenti. Wajah Ningyan menunjukkan ekspresi ketakutan. Mengapa kamu di sini? Ningki tertawa. Jika saya tidak ada di sini, bagaimana saya tahu bahwa Anda masih ingin membunuh orang-orang di sekitar saya? Anda. Hati Ningyan dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Ningki. Sialan, beri aku sedikit waktu dan aku akan bisa membalas dendam. Mengapa? Mengapa surga tidak memberiku waktu sesedikit ini? Ningyan meraung marah di dalam hatinya. Melihat Ningki tampak sedikit linglung, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Ningki. Di saat yang sama, dia berbalik dan lari. Di mana kamu bisa melarikan diri? Ningki mengabaikan serangan Ningyan. Dengan ketukan ringan, Ningyan merasa dia terpaku oleh kekuatan tak terlihat. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Ningyan, selama ini, kamu tidak berbeda dengan semut di mataku. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuhku. Aku hampir melupakanmu. Mengapa kamu masih melompat keluar dan mencari kematian? 912. Kamu tidak bisa bicara sekarang, kan? Saya baik-baik saja. Ningki dengan ringan menepuk kepala Ningyan, dan seluruh kepala Ningyan langsung tenggelam ke dadanya. Pada saat yang sama, Ningki mengambil jiwa hijau pucat dari tubuh Ningyan. Jiwa ini menjerit ketakutan, seperti tikus yang baru lahir. Mencicit-mencicit-mencicit. Ningki dengan santai mengirim jiwa itu ke batu terdekat. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan buat masalah bagiku setelah kamu berkultivasi menjadi golem batu. Ningki tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Jiwa Ningyan yang ketakutan mengamuk di balik batu, tetapi dia mendapati bahwa semuanya sia-sia. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus tetap berada di batu ini selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun ke depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan putus asa dan melengking. Setelah menyelesaikan masalah kecil ini, Ningki kembali ke penjara langit. Pada saat ini, penjara langit telah digali secara pribadi oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Bagaimana menurutmu, apakah ia memiliki aura kristal roh surga kelas menengah? Ningki bertanya pada Kaisar Pedang Matahari Ungu. Kaisar Pedang Matahari Ungu menggelengkan kepalanya. Belum. Bukankah kalian terlalu lambat? Biarkan aku yang melakukannya. Ningki berkata tanpa daya. Sesaat kemudian, jiwa Titan Emas kembali memadat. Ia memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menggali dengan kecepatan yang sangat cepat seolah sedang memotong tahu. Kaisar Pedang Matahari Ungu tercengang. Batu-batu di penjara langit sangat keras. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa membuat lubang sepuluh sang. Namun, batu seperti itu seperti puding tahu di tangan Ningki. Kaisar Pedang Matahari Ungu sekali lagi merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Penjara langit sangat, sangat besar. Ningki telah menggali selama sekitar satu bulan, tapi dia belum menggali kristal roh surga kelas menengah. Di saat yang sama, Dongsuan berada dalam kekacauan. Ningbaixuan melarikan diri ke penjara naga. Lelucon yang luar biasa. Jadi dia takut dengan buku kehidupan dan kematian. Bahkan pemimpin dari Rising Cloud Sacred Ground harus melarikan diri. Apakah kitab kehidupan dan kematian benar-benar menakutkan? Seseorang telah menyebarkan berita bahwa Ningki telah memasuki lembaga pemasyarakatan draconik. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran berpikir bahwa Ningki takut akan kekuatan buku kehidupan dan kematian dan bersembunyi darinya. Ketika Hou Jin dan dua lainnya mendengar berita itu, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Kalian, jagalah lembaga pemasyarakatan draconik. Orang ini sangat gelisah, membuatku menyanyiakan lebih banyak tenaga. Aku akan menghancurkan tanah suci Cloud Rising miliknya. Hou Jin Chao berkata pada dua lainnya. Jangan memperumit masalah. Atasan kami telah menginstruksikan kami untuk hanya membunuh orang-orang yang ada di buku kehidupan dan kematian. Wanita itu berkata dengan dingin. Di tempat terpencil seperti ini, apa bedanya orang-orang itu dengan semut? Kenapa aku tidak bisa membunuh mereka? Chen Zikiong, jangan berpikir kamu bisa menyuruhku berkeliling hanya karena kamu masih muda dan berbakat. Hou Jin tertawa dengan cara yang kejam. Jarinya yang tipis seperti cakar ayam menunjuk ke arah wanita itu dan berkata, status kami saat ini sama, dan kami hanya murid pelataran luar dengan peringkat terendah. Para tetua sekte tidak akan menyalahkan saya bahkan jika saya membunuh Anda. Ekspresi Chen Zikiong sedikit berubah. Bahkan pemuda tampan yang selama ini sangat tenang, seolah-olah dia adalah keberadaan yang transenden, mengalami perubahan di matanya saat dia menatap Hou Jin dengan waspada. Orang ini terkenal di kalangan murid pelataran luar dari sekte Serigala Serakah karena menjadi orang gila. Jika dia benar-benar ingin menjadi gila hari ini, meskipun mereka berdua bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Kalau begitu pergilah, aku tidak bisa mengendalikanmu. Chen Zikiong mendengus dingin. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa ketika dia menjadi murid pelataran dalam, dia pasti akan menggunakan Hou Jin sebagai pengorbanan. Hou Jin tertawa terbahak-bahak saat dia terbang di udara dan pergi. Kita akan pergi ke suku Red Booth Dragon. Pemuda tampan itu melirik ke arah Chen Zikiong. Tidak, apakah kamu membawa batu perekaman gambar? Chen Zikiong berkata dengan ringan. Batu perekam gambar, ya, kamu berencana untuk. Pemuda tampan itu tahu apa yang dipikirkan Chen Zikiong. Dia pasti berencana untuk merekam tindakan gila Hou Jin yang menghancurkan Cloud Rising Secred Grounds dan kemudian mengadu kepada para tetua. Ayo pergi, kita juga akan pergi ke Cloud Rising Sec. Chen Zikiong tertawa dingin. Pemuda tampan itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Tempat suci meningkatnya awan. Tatapan Little Six tertuju pada kepompong ulat sutra dengan berbagai warna yang terbentuk dari pertempuran Ki yang kental. Setelah transformasi ini, saya seharusnya bisa mencapai puncak alam pertama. Mengingat kekuatan saya saat ini, ini sudah menjadi batasnya. Jika saya ingin menyingkat Battle Dan dan menerobos ke alam Battle Dan, materi spiritual saya kebutuhan tidak dapat ditemukan di sini. Oh, Sudahlah, aku akan memikirkannya setelah beberapa waktu. Aku harus meninggalkan tempat terkutuk ini cepat atau lambat. Little Six mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia melayang ke langit dan meninggalkan Cloud Rising Sec. Sekitar 500 mil jauhnya dari Cloud Rising Sec, dia menghentikan seseorang yang akan memulai pembantaian di Cloud Rising Sec. Siapa kamu? Hou Jin menatap dingin ke arah enam kecil. Orang ini muncul entah dari mana. Tatapan Hou Jin menyapu dirinya dan menemukan bahwa aura pihak lain sangat lemah. Ini jelas tidak normal. Meskipun Hou Jin tahu bahwa dia hampir tak terkalahkan di Dong Suan, dia tetap merasa waspada. Hem, Anda hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memadatkan Battle Dan. Pertempuran ki di tubuh Anda telah mengembun menjadi cair. Dari mana asalmu? Si kecil enam memandang Hou Jin dan tersenyum. Di saat yang sama, tatapannya menyapu ke kejauhan. Chen Zikiong dan pemuda tampan yang bersembunyi di kehampaan terkejut. Apakah dia sudah menemukan kita? Wajah pemuda tampan itu menunjukkan sedikit kecurigaan. Kami akan memainkannya dengan telinga. Chen Zikiong berkata dengan tenang. Ekspresi Hou Jin menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Little Six. Bagaimana orang di Dong Suan bisa melihat ranah kultifasinya? Bagaimana orang bisa tahu tentang Battle Dan? Siapa sebenarnya kamu? Anda pastinya bukan dari Dong Suan. Anda harus tahu bahwa ini adalah tanah terlarang dari sekte Serigala Serakah. Tidak ada sekte lain yang boleh ikut campur. Saya tidak tahu bagaimana Anda sampai di sini. Anda akan kehilangan nyawa jika menyinggung sekte Serigala Serakah. Hou Jin berkata dengan suara rendah. Sekte Serigala Serakah. Aura yang menakutkan Hou Jin tiba-tiba muncul dari tubuh Little Six. Pada saat itu, Hou Jin berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bahkan Chen Zikiong dan pemuda tampan yang bersembunyi di kehampaan pun melakukan hal yang sama. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di Dong Suan lagi. Little Six menghela nafas dan berbalik untuk terbang kembali ke Cloud Reasing Sek. Dia tidak menghentikan mereka bertiga karena dia harus membayar mahal jika dia bertindak sekarang. Dua Bulan Setelah berada di Penjara Langit selama dua bulan, Penjara Langit yang asli telah menjadi lubang yang sangat besar. Lubang ini panjangnya lebih dari seratus mil dan lebarnya puluhan mil. Orang-orang di kota Kaisar Pedang semua menebak apa yang terjadi hingga Kaisar Pedang Matahari Ungu melakukan hal seperti itu. Apa yang dia cari? 913 Sistem? Ini dihitung tiga, kan? Dengan kata lain, saya sudah memiliki empat batu dewa roh kelas menengah. Enam lagi dan saya akan menyelesaikan misi kemajuan. Ningki bertanya pada sistem. Bisa dibilang begitu? Sistem menjawab. Haha, bagus sekali. Ningki dengan senang hati memasukkan batu dewa roh kelas menengah ke dalam tas spasialnya. Raja Pedang Matahari Ungu memandang dengan iri dari samping. Saat batu dewa roh kelas menengah menghilang, dia menyadari bahwa aura kristal roh surga di penjara surgawi telah melemah 70 hingga 80 persen. Di masa depan, tidak akan ada lagi kristal roh surga yang muncul di sini. Ketika tambang saat ini digali, itu akan menjadi tambang mati. Selain batu dewa roh tingkat menengah, Ningki juga mengumpulkan tumpukan besar batu dewa roh tingkat rendah. Menurut satuan pengukuran standar, jumlahnya ada sekitar 100 ribu. Jika dia menjualnya ke sistem, itu akan menjadi 1 miliar koin pembunuh naga. Namun, ada banyak barang di kota pedagang pembunuh naga yang dia tidak punya wewenang untuk membelinya. Misalnya, para ahli yang telah melampaui alam dodi, serta beberapa hal yang lebih baik dan lebih kuat. Koin pembunuh naga secara bertahap menjadi semacam hiasan. Itu hanya bisa digunakan ketika otoritasnya mencapai tingkat yang disyaratkan. Bisakah kita meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik sekarang? Raja Pedang Matahari Ungu bertanya penuh harap. Kamu boleh pergi, tapi di mana wanitamu? Apakah kau akan pergi? Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia di sini, nyonya, datang dan sambut saudara mudaning. Raja Pedang Matahari Ungu melambai ke samping. Seorang wanita menggerahkan yang setengah kepala lebih tinggi darinya berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum. Saya Huang Guyun. Salam, saudara mudaning. Sein Mo, yang mulia primordial keos, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka telah mengikuti Raja Pedang Matahari Ungu selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah tahu bahwa dia punya istri. Dan nama belakangnya adalah Huang Gu. Huang Guyun. Permaisuri naga kuno. Memikirkan hal ini, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Dudu mungkin satu-satunya yang hadir yang tidak menyadari kalau suasananya sedikit aneh. Ningki mengangguk ke arah Huang Guyun sambil tersenyum. Dia meraih lengan Dudu dan terbang menuju pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Menguasai. Sein Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Raja Pedang Matahari Ungu hendak pergi. Setelah aku pergi, kota Raja Pedang akan dikelola oleh kalian bertiga. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan kembali. Hem, masih ada beberapa kristal roh surga di sini. Kata Kaisar Pedang Matahari Ungu dengan tenang. Dengan itu, dia tersenyum dan menatap Huang dan Guyun. Keduanya berpegangan tangan dan terbang ke langit. Grandmaster pergi begitu saja. Yang mulia kekacauan primordial sedikit kecewa. Sein Mo menghela nafas. Dia sudah menduga bahwa Kaisar Pedang Matahari Ungu mungkin tidak pernah menganggapnya serius. Itulah sebabnya dia mengajari mereka untuk menggunakan kristal roh surga untuk memurnikan jiwa ilahi mereka. Keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik Kaisar Pedang Matahari Ungu, Guyun yang sunyi, dan Dudu semuanya menatap Ningki sambil menatap pintu keluar yang dipenuhi api devian kemarahan surga. Apakah kamu sudah berbicara dengan suku Naga Redbut? Hanya saja jika mereka mengetahui bahwa kami berdua juga akan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Draconik, aku khawatir mereka tidak akan melepaskan kami begitu saja, bukan? Kaisar Pedang Matahari Ungu tersenyum. Memang benar kami saling menyapa, tapi pacaran. Ningki tersenyum, dan jiwa ilahi Titan mengembun di belakangnya. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari Raja Pedang Matahari Ungu dan Huang Guyun, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir api surgawi kemarahan surgawi di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Pedang Matahari Ungu melompat ketakutan. Dia telah mencoba langkah ini sebelumnya, tetapi jiwa ilahinya telah terbakar menjadi abu saat bersentuhan dengan api surgawi kemarahan surgawi. Apakah jiwa dewa tingkat raja benar-benar kuat? Ia bahkan bisa kebal terhadap api surgawi kemarahan surgawi. Kaisar Pedang Matahari Ungu bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Ningki tersenyum, dan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Draconik bersama Dudu. Dudu lahir di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Draconik dan datang ke Tanah Mistik Timur yang legendaris. Dia sangat bersemangat dan gugup. Kaisar Pedang Matahari Ungu dan Huang Guyun bereaksi dan buru-buru keluar. Pada saat ini, jiwa ilahi Ningki tiba-tiba menghilang, dan api surgawi kemarahan surgawi sekali lagi menyapu pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Kedua naga Redboot yang menjaga pintu keluar penjara draconik melompat ketakutan ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya. Mereka berubah menjadi dua lelaki tua dan menatap kosong ke arah Ningki dan yang lainnya. Katakan pada Live Leston bahwa aku akan pergi, kata Si Feng. Ningki tersenyum pada kedua lelaki tua itu dan pergi dengan menerobos udara. Kaisar Pedang Matahari Ungu dan Huang Guyun mengikuti dari belakang. Mereka ingin pergi secepat mungkin agar tidak bertemu dengan Kaisar Naga Matahari Ungu. Pada saat ini, Kaisar Naga Matahari Ungu berdiri di istana dengan Jing San Kuang dan Duri tak bernyawa di sampingnya. Kaisar Naga, apakah kamu benar-benar tidak akan menghentikan mereka? Jing San Kuang bertanya dengan hati-hati. Tiga Kaisar Naga telah mengirimkan perintah untuk tidak mempersulit Ningbaixuan. Ada pun tiga orang yang dia bawa kali ini, yah, jangan khawatir tentang mereka. Kaisar Naga Matahari Ungu menggelengkan kepalanya. Yah, Jing San Kuang mengangguk. Kebingungan muncul di mata Liefeleston. Mengapa tiga Kaisar Naga berkompromi dengan Ningki? Apa yang telah dia lakukan? Susan, apakah kamu akan kembali ke Sekte Cloud Rising bersamaku, atau... Ningki tersenyum pada Kaisar Pedang Matahari Ungu saat dia bertanya. Kaisar Pedang Matahari Ungu memegang tangan Huang Guyun dan tersenyum. Kami berdua berencana pergi ke Kekaisaran Sembilan Negara terlebih dahulu. Setelah kami menemukan putri kami, kami pasti akan kembali ke Cloud Rising Sek untuk meminta pengampunan dari guru. Semoga selamat sampai tujuan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah kedua pihak berpisah, Ningki terbang ke arah Sekte Cloud Rising bersama Dudu. Dudu telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Draconik selama ini. Meskipun ada cahaya di sana, namun tidak seterang di Dongsuan. Dudu bisa menerima sinar matahari langsung, terutama udara di Dongsuan, yang membuatnya sangat mabuk. Beberapa hari kemudian, Sekte Awan meningkat. Ola Pemimpin Sekte. Tuan Muda Ning, ini Sekte Anda. Mata Dudu melebar saat melihat sekeliling. Ya, apakah kamu menyukainya? Ningki tersenyum. Tentu saja aku menyukainya. Dudu mengangguk penuh semangat. Eh, ini. Ketika Sentu Yuanba mengetahui bahwa Ningki telah kembali ke Sekte Cloud Rising, dia ingin mencari Ningki untuk memberitahunya sesuatu. Karena identitas istimewanya, Dengtong dan tetua berjubah hijau lainnya tidak berani menghentikannya. Oleh karena itu, dia memasuki aula dengan lancar dan langsung melihat Dudu. Senior Sentu. Dudu sangat senang melihat Sentu Yuanba. Bisa bertemu seseorang yang familiar di penjara langit seperti bertemu dengan anggota keluarga. Itu benar-benar kamu. Aku ingat kamu dipanggil. Dudu, kan? Sentu Yuanba melirik Ningki sambil tersenyum tipis. Ningki segera tahu bahwa tuannya telah salah memahami sesuatu. Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Dudu baru saja tiba di Dongsuan dan tidak mengetahui banyak hal. Jika Anda tidak takut akan masalah, jadikan dia sebagai murid Anda. Ningki tersenyum. Dudu memandang Sentu Yuanba dengan heran, merasa sedikit gugup. Tentu saja tidak. Sentu Yuanba tersenyum dan setuju. Setelah jeda, Sentu Yuanba melanjutkan, Kaisar Azure dari Tanah Suci Kaisar Azure telah kembali dan mencarimu kemana-mana. Begitukah? Aku tahu. Jangan khawatir. Biarkan saja mereka tinggal di Aula Dewa Perang untuk saat ini. Jangan berlarian. 914. Ningki sudah tahu bahwa dendam antara dia dan Tanah Suci Kaisar Azure tidak akan terselesaikan dengan mudah. Namun, pihak lain tidak dapat menemukan lokasi Aula Dewa Perang, jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Setelah Sentu Yuanba memberitahu Ningki, dia pergi bersama Dudu. Ningki dengan mudah memberi Dudu tanda murid luar untuk disempurnakannya. Setelah itu, Ningki kembali ke halaman rumahnya dan melihat Little Six, serta Empat Kepompong. Apakah mereka akan bertransformasi lagi? Ningki bertanya dengan heran. Little Six menganggup dan tersenyum, setelah transformasi ini, bahkan jika 72 dodi di bawahmu menyerang bersama, mereka tidak akan bisa menandingi mereka. Sekuat itu. Kejutan melintas di mata Ningki. Belum lama ini, Ningzi dan yang lainnya telah menjadi monster iblis peringkat 9, milik Doseng. Sekarang, mereka akan menembus peringkat 10. Kamu tidak boleh cemburu, kan? Enam kecil terkekeh. Tentu saja tidak. Ningki memutar matanya. Meski dia bilang dia tidak cemburu, hatinya masih sedikit iri. Bahkan dia, yang memiliki sistem pembantaian naga terkuat, tidak memiliki kecepatan kemajuan yang menakutkan. Benar, ada yang ingin kukatakan padamu. Cepat berkemas dan pergi ke daratan Lingwu. Ekspresi Little Six sedikit serius. Apa yang sedang terjadi? Ningki sedikit mengernyit. Little Six bercerita tentang pertemuannya dengan Ho Jin. Yang terakhir, ia menyimpulkan, ketiga orang ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan buku kehidupan dan kematian Kekaisaran 9 Prefektur. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah bahwa mereka bukanlah penduduk asli tempat ini. Mereka seharusnya berasal dari pecahan benua yang lebih besar. Dengan kata lain, di mata mereka, Dongsuan sama dengan tanah terlarang tulang layu. Apakah ini berarti perkembangan Dongsuan selama puluhan ribu tahun terakhir telah dilihat oleh orang lain? Seseorang diam-diam mengendalikannya. Ningki berkata dengan ekspresi serius. Kemunculan buku kehidupan dan kematian hanya terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kemungkinan besar mereka baru menemukan jalan menuju tempat ini beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, karena pihak lain ingin membunuh kebanggaan surga di Tanah Suan Timur, jelas bahwa mereka takut keberadaan yang telah melampaui kelas Doody akan muncul dan secara terbalik menyimpulkan lokasi pecahan benua di mana sekte mereka berada. Sejak saat itu, hal itu akan berkembang menjadi situasi yang canggung di tanah terlarang tulang layu dan Tanah Suan Timurmu. Berhenti sejenak, Little Six melanjutkan, jadi, mereka akan mengirimkan keberadaan yang lebih kuat lagi. Pada saat itu, bahkan aku mungkin tidak bisa menolaknya, jadi jangan buang kata-kata lagi di sini, cepat berkemas dan pergi ke Lingwu Benua. Kalau identitasku ketahuan, tamatlah aku. Saya mengerti. Ningki mengangguk. Saya kira akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari bagi mereka untuk melakukan perjalanan pulang-pergi. Pikirkan sendiri. Kata enam kecil. Di pintu masuk aula besar. Pada saat ini, semua tetua dan murid dari Cloud Rising Sek berkumpul di sini. Bahkan para pelayan dan murid pun hadir. Wajah mereka menunjukkan ekspresi antisipasi, dan samar-samar mereka merasa bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Di sudut kerumunan, Liu Sui Feng dan Nu Tao berdiri tanpa ekspresi seperti mayat berjalan. Keduanya saat ini lumpuh, jadi mereka tidak peduli dengan manfaat apa yang ingin diberikan Ningki kepada mereka. Eh, itu, mantan pemimpin Sekte. Dengan Deng Tong yang memimpin, para tetua berpakaian hijau semua memandang pria parubaya yang berjalan bersama Ningki. Karena mereka akan pindah, Ningki secara alami memanggil Feng Ming, yang sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Setelah mendengar penjelasan Ningki, Feng Ming sedikit terkejut, dan pada saat yang sama, dia tidak mempercayainya. Benua Lingwu apa? Itu pasti bohong, kan? Tapi karena Ningki telah berbicara, tidak baik baginya untuk memaksakan dirinya melakukan budidaya pintu tertutup. Dia hanya bisa mengikuti di sisi Ningki dan melihat apa yang dia lakukan. Apakah semuanya ada di sini? Ningki memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Dengan pandangan sekilas ini, dia melihat Liu Suifeng, Nutao, Duan Tianying, Miaokun, Simalin, Lu Changqing, dan beberapa wajah familiar lainnya. Tidak ada kekurangan orang yang bermusuhan dengannya, tetapi pada saat ini, dengan visi dan sarana Ningki, dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Deng Tong buru-buru maju selangkah dan berkata, 19 penatua berpakaian hijau, 107 penatua diaken, 358 penatua biasa, 24 murid sejati, 153 murid pelataran dalam, 1.369 murid pelataran luar, dan 5.300 murid pelayan semuanya ada di sini. Ya, baguslah semua orang ada di sini. Ningki mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Seolah-olah mereka memiliki mata mereka sendiri, medali murid pelataran luar secara otomatis terbang ke tangan semua orang. Bahkan Liu Suifeng dan Nutao punya satu. Semua orang menatap kosong pada medali di tangan mereka, perlahan-lahan menjadi bersemangat. Mungkinkah ini adalah, kunci, legendaris yang memungkinkan mereka memasuki kuil dewa perang selama mereka menyempurnakannya? Apa ini? Sedikit kecurigaan melintas di mata Feng Ming saat dia mengamati medali murid pelataran luar di tangannya. Kamu seharusnya sudah menebaknya sekarang. Perbaiki sekarang dan pergilah ke kuil dewa perang sendiri dalam dua hari. Nanti akan ada yang mengaturnya. Begitu kamu tiba di kuil dewa perang, kamu akan dikeluarkan dari sekte Cloud Rising tanpa izinku. Ningqi berkata dengan jelas. Suaranya, yang dipicu oleh aura bertarungnya, menyebar ke seluruh tempat. Itu benar-benar, kunci. Semua orang sangat bersemangat, terutama para murid pelataran luar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki kuil dewa perang suatu hari nanti. Bukankah Duan Ying Jun mengatakan bahwa hanya orang jenius yang akan dikirim ke kuil dewa perang oleh pemimpin sekte? Banyak orang berpikir sendiri, mereka tidak bisa menahan senyum memikirkan ekspresi Canggung Duan Ying Jun ketika dia melihat mereka. Selanjutnya, semua orang menyempurnakan medali murid pelataran luar di tempat. Melihat Feng Ming tidak bergerak, Ningqi berkata sambil tersenyum tipis, Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Feng Kong tertawa datar dan mengembalikan medali murid pelataran luar kepada Ningqi. Aku masih punya urusan yang belum selesai di Dong Xuan. Aku khawatir aku tidak bisa pergi bersamamu ke kuil dewa perang dalam dua hari. Sayang sekali, ayo temui aku kalau kamu sudah siap. Ningqi tersenyum dan menerima medali murid pelataran luar. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Feng Ming, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa musuh besar mungkin akan datang dalam beberapa hari. Sebaiknya kau tidak tinggal di Sekte Klautri Sing. Temukan tempat untuk bersembunyi, dan jangan biarkan mereka tahu bahwa kau lah pelakunya. Mantan pemimpin Sekte Klautri Sing Sek. Ningqi tersenyum. Apa? Mata Feng Ming bersinar karena terkejut. Dia telah mengasingkan diri selama ini. Sejak hari itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia kaget mendengar Ningqi mengatakan itu. Apakah Ningqi berencana membawa semua orang dari Klautri Sing Sek pergi untuk menghindari musuh besar? Ningqi mengabaikan Feng Ming setelah mengingatkannya dan pergi ke Liu Sui Feng dan Nu Tao. Keduanya hanya bisa menatap medali murid pelataran luar. Mereka tidak memiliki kultivasi saat ini dan tidak dapat menyempurnakan medalinya. Aku lupa kamu tidak bisa memperbaikinya. Aku akan mengambil medalinya. Ningqi tersenyum dan menerima medali dari mereka berdua. Ia tidak lupa memperingatkan mereka, turun gunung hari ini. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. 915. Setelah tiga hari, Klautri Sing Sek menjadi tenang. Semua orang pergi ke Kuil Dewa Perang dan dikelola oleh Dongfang Hao Ji dan Li Mingye. Mereka diatur untuk mengembangkan metode budidaya yang lebih kuat. Setelah murid-murid ini mengetahui bahwa ada ratusan metode budidaya peringkat surga yang dapat mereka pilih, tidak ada yang ingin kembali ke Sekte Cloud Rising. Bagaimana jika mereka tidak bisa kembali? Inilah yang paling mereka takuti. Little Six juga dikirim oleh Ningqi. Namun, Ningqi tidak terburu-buru pergi ke Cloud Rising Sek. Dia ingin mengetahui hubungan antara orang-orang itu dan kitab kehidupan dan kematian. Bagaimanapun, dia bisa mengaktifkan token pemimpin Sekte untuk melarikan diri ke Warlord Hall pada saat bahaya. Ini setara dengan menjadi tak terkalahkan. Muda, Tuan Muda Ning gelombang. Ningqi baru saja meninggalkan Cloud Rising Sek ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia melihat ke arah suara itu dan sedikit terkejut. Kamu memanggilku. Ningqi mendarat di depan Wuma Fengling dan Zhou Luning dan bertanya dengan ekspresi aneh. Wuma Fengling merasa kesal melihat Ningqi lagi. Namun, Zhou Luning tidak merasa ragu. Dia buru-buru berkata kepada Ningqi, Aku tahu aku akan menemuimu di sini. Apa masalahnya? Ningqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua wanita ini adalah pembunuh yang ingin membunuhnya. Mungkinkah mereka ingin bergabung dengan Cloud Rising Sek? Sejak sembilan klan besar ditindas, jumlah orang yang datang ke Cloud Rising Sek untuk bergabung dengan mereka telah meningkat ratusan atau bahkan ribuan. Namun, ketika nama Ningqi muncul di buku kehidupan dan kematian, arus orang yang tak ada habisnya segera menghilang. Mereka sedang menunggu. Jika Ningqi sudah mati, mereka akan tetap bergabung dengan Cloud Rising Sek. Tentu saja. Tahukah Anda bahwa nama Anda telah muncul di buku kehidupan dan kematian? Cepat temukan tempat untuk bersembunyi. Zhou Luning buru-buru berkata, Saya tahu tentang ini. Namun, mengapa saya harus bersembunyi? Ningqi memandang Zhou Luning dengan senyum tipis. Kamu jelas bukan tandingan mereka. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu mati. Zhou Luning berkata dengan cemas. Uma Fengling mengangguk. Junior benar. Mereka benar-benar kuat. Bahkan jika sekte Cloud Rising milikmu memiliki 72 dodi, kamu jelas bukan tandingan mereka. Saya sangat penasaran. Siapa? Mereka? Yang Anda bicarakan. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ini? Kamu tidak datang mencariku hari ini hanya untuk mengingatkanku, kan? Ningqi berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu tahu banyak. Sembunyi saja. Uma Fengling berkata dengan dingin. Maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Ningqi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kedua wanita itu terkejut saat melihat ini. Hei, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Sosok Zhou Luning melintas dan menghalangi jalan Ningqi. Melihat Ningqi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka dengan senyuman tipis, Zhou Luning ragu-ragu sejenak. Dia melirik Uma Fengling dan melihatnya sedikit mengangguk. Zhou Luning berkata, Baiklah, kami akan memberitahumu tentang hal itu. Namun, pertama-tama kita harus menemukan tempat tersembunyi. Mereka akan datang mencari kita kapan saja. Sampai saat ini, Ningqi sebenarnya sudah menebak siapa? Mereka, yang dibicarakan kedua wanita itu. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan segera tiba. Ada hutan bambu ribuan mil jauhnya dari Cloud Rishing Seck. Ningqi berdiri di depan kedua wanita itu. Zhou Luning dan Uma Fengling secara kasar menjelaskan situasinya dalam beberapa kata. Maksudmu gedung kaisar putih selalu dikaitkan dengan buku kehidupan dan kematian. Selain itu, kamu juga terkait dengan pecahan benua yang jauh lebih kuat daripada Dongsuan. Ekspresi Ningqi agak tegas. Ini bukan hubungan. Patriark pertama gedung kaisar putih didirikan oleh orang-orang dari markas besar. Uma Fengling berkata dengan suara rendah. Saya benar-benar ingin tahu mengapa nama-nama keajaiban muncul berulang kali dalam buku kehidupan dan kematian. Mengapa markas besar Anda mengirim orang untuk membunuh keajaiban ini setiap saat? Apakah Anda benar-benar takut akan muncul sesuatu yang dapat mengancam mereka? Ningqi menatap kedua wanita itu dengan penuh perhatian. Kedua wanita itu menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka juga tidak tahu. Kami sudah memberitahumu. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Zou Luning berkata dengan cemas. Kamu belum memberitahuku. Kamu baik sekali. Kamu tidak mungkin menyukaiku, kan? Ningqi tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Zou Luning tersipu. Tiba-tiba, dia diam-diam mengamati Ningqi. Dia sudah menjadi doseng di usia yang sangat muda. Dia juga bertanggung jawab atas Cloud Rising Holy Land, yang dikenal sebagai sekte teratas di Dongsuan. Dia tidak jelek dan tinggi. Sepertinya, Zou Luning buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar? Dia menatap Wuma Fengling dengan rasa bersalah. Ketika dia menyadari bahwa Wuma Fengling tidak memperhatikan ekspresinya, dia segera menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat mata cerah Ningqi menatapnya, Zou Luning langsung merasa bersalah lagi. Katakan padaku, mengapa kamu datang khusus untuk memberitahuku? Ningqi tersenyum tipis. Kali ini, markas mengirim tiga orang ke sana. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa setelah dia membunuhmu, dia akan meminta kami melayaninya di tempat tidur. Kakekku bukan tandingannya. Sekarang, hanya ada satu cara, dan itu adalah jika kamu tidak mati dan dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, kakak senior dan aku secara alami akan aman. Zou Luning mengertakan gigi saat dia mengingat penampilan Hou Jin yang mengerikan. Begitu. Namun, karena mereka begitu kuat, mereka pasti berada pada level dodi. Bukankah rugi jika tidur dengan mereka? Ningqi tersenyum. Dia tampak seperti roh monyet. Aku tidak menginginkannya. Aku lebih baik mati daripada membiarkan dia menyentuhku. Wajah Zou Luning dipenuhi dengan rasa jijik. Ketika Wuma Fengling memikirkan penampilan Hou Jin, dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dia hanya bisa gemetaran. Melihat ini, Ningqi tersenyum dan berkata, Baiklah, meskipun kamu datang untuk memberitahuku demi dirimu sendiri, aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja, bukan? Jika kamu membantuku, aku akan membiarkanmu bersembunyi di tempat yang aman. Jika kinerja Anda bagus, Anda bisa tinggal di sana secara permanen di masa mendatang. Mereka bisa lupa menemukan Anda selama sisa hidup mereka. Apa? Memangnya ada tempat seperti itu? Kedua gadis itu sedikit terkejut. Apa yang kamu ingin kami bantu? Wuma Fengling bertanya dengan curiga. Biarkan aku memasuki Menara Kaisar Putih. Aku ingin menjadi seorang pembunuh. Ningqi tersenyum. Kamu gila. Kedua gadis itu melompat ketakutan. Mereka memandang Ningqi seolah dia gila. Aku tidak gila. Apakah kamu setuju dengan syarat ini? Ningqi tersenyum. Setelah berhenti sejenak, Ningqi melanjutkan, Ini adalah satu-satunya pilihanmu. Jika kamu tidak setuju, suasana hatiku akan buruk. Jika aku dibunuh oleh mereka, kamu juga akan menderita. Jika kamu setuju, aku bisa jaminan bahwa kamu akan hidup nyaman. Melihat Ningqi yang percaya diri, Wuma Fengling dan Zhou Lu Ning saling berpandangan. Akhirnya, Wuma Fengling menganggup dengan ekspresi muram dan berkata, Baiklah. Ningqi tersenyum. Dia segera membeli keterampilan bela diri yang dapat mengubah bentuk wajah seseorang dari sistem. Itu disebut seni ilahi simbol sembilan tingkat rendah surga. Untuk 130 ribu koin pembunuh naga, itu bisa berubah menjadi sembilan wajah berbeda. 916 Dalam perjalanan ke pagoda Kaisar Putih, kedua wanita itu sesekali melirik Ningqi. Mereka dikejutkan dengan teknik penyamarannya yang luar biasa. Kakak senior, jika orang ini menjadi seorang pembunuh, aku khawatir dia akan lebih kuat dari kita. Zhou Lu Ning diam-diam mengirimkan suaranya. Bahkan tanpa penyamaran, dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk menjadi pembunuh pelat perak. Wuma Fengling mengirimkan suaranya. Zhou Lu Ning mengangguk setuju. Ketika mereka tiba di Menara Kaisar Putih, kedua gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa suasananya berbeda. Mereka secara acak bertanya kepada pembunuh perunggu dan menerima berita mengejutkan. Mereka bertiga kembali ke markas. Mereka kembali tanpa menyelesaikan misinya. Zhou Lu Ning terkejut. Iya, mereka kembali dengan tergesa-gesa, saya kira mereka pasti menemui sesuatu yang merepotkan. Namun, apalagi yang ada di Dong Xuan yang bisa menyebabkan ketiganya merasa kesulitan. Pembunuh perunggu bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi, dia sengaja melirik Ningqi. Dia memperhatikan aura Ningqi sangat dingin, jadi dia tidak berani menatapnya terlalu lama. Masalah yang merepotkan. Uma Fengling tiba-tiba memandang Ningqi. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Jika ada orang di Dong Xuan yang bisa membuat ketiganya merasa kesulitan, mungkin itu adalah Ningqi. Kakak senior, ayo pergi ke tempat paman Feng untuk mendaftarkannya. Kata Zhou Lu Ning. Baiklah. Uma Fengling mengangguk. Kedua gadis itu kemudian membawa Ningqi ke olah yang dingin. Pembunuh perunggu masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, beberapa pembunuh pelat perak juga terlihat. Di sinilah Menara Kaisar Putih menyerahkan misi dan mengumpulkan hadiah. Zhou Lu Ning menjelaskan dengan lembut. Ningqi mengangguk. Pada saat ini, wajah yang dia ubah adalah wajah pria paru baya yang serius. Bahkan jika Ningqi ingin tersenyum, dia tidak akan bisa. Ini adalah fitur khusus dari teknik sihir sembilan simbol. Mereka yang akrab dengan Ningqi tidak akan bisa mengetahui identitasnya dari senyumannya. Paman Feng, ini pendatang baru yang kami terima di luar. Dia ingin bergabung dengan Menara Kaisar Putih. Mereka bertiga sampai di konter. Seorang lelaki tua sedang duduk di kursi dengan mengantuk. Dia tidak membuka matanya bahkan ketika dia mendengar suara Zhou Lu Ning. Kekuatan, Penjamin. Kekuatan, Battle Saint, kakak senior dan aku adalah penjaminnya. Kata Zhou Lu Ning. Do Seng. Para asasin peringkat perunggu di sekitar semuanya melirik sekilas. Bahkan asasin peringkat perak menghentikan langkah mereka, menilai Ningqi. Hanya pembunuh peraih medali emas dari pavilion Kaisar Putih yang memiliki kekuatan Do Seng. Kedua orang ini benar-benar berhasil memikat Do Seng kembali setelah bepergian. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan saat dia melakukannya, sepertinya ada kilatan cahaya. Dia tidak lagi mengantuk dan berdiri dengan penuh semangat. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ningqi dan berkata, Senior, mengapa kamu ingin bergabung dengan pavilion Kaisar Putih? Saya awalnya adalah seorang kultifator nakal. Baru-baru ini, Dong Xuan mengalami arus bawah yang bergejolak, jadi saya mencari tempat tinggal. Ningqi mengucapkan kalimat yang telah dia persiapkan. Feng King Song mengangguk. Perubahan terkini di Dong Xuan memang membingungkan. Kebangkitan sekte Cloud Rising dan invasi ke tanah terlarang tulang kering perlahan-lahan merusak keseimbangan yang telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun. Beberapa petani keliling juga keluar untuk mencari dukungan guna menghindari bahaya yang tidak diketahui di masa depan. Meskipun Anda seorang doseng, Anda masih harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan gelar tersebut. Dengan basis kultifasi Anda, saya yakin Anda bisa menjadi pembunuh peringkat medali emas keempat di pavilion Kaisar Putih. Feng King Song menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia berkata kepada kedua wanita itu, kalian berdua telah berkontribusi besar dengan merekomendasikan saya. Anda bisa datang kepada saya nanti untuk menerima hadiah Anda. Terima kasih, Paman Feng. Kedua wanita itu dengan cepat menangkupkan tinjun mereka. Murid pavilion Kaisar Putih, dengarkan. Datanglah ke altar. Tiba-tiba, sebuah suara meledak di telinga semua orang. Itu adalah master menara kakek. Ekspresi Feng King Song, Zhou Luning, dan yang lainnya segera berubah. Feng King Song melirik Ningqi, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Saat ini, bibir Wuma Feng Ling bergerak sedikit. Paman Feng, dia baru saja bergabung dengan pavilion Kaisar Putih. Jika dia tahu pavilion Kaisar Putih kita memiliki markas di belakang kita, dia pasti akan setia dan tidak berani bertindak gegabuh. Baiklah, senior, ikut kami. Feng King Song mengangguk. Kamu akan bertemu dengan orang di balik buku kehidupan dan kematian. Bagaimana dengan hal yang kamu janjikan kepada kami? Wuma Feng Ling mengirimkan suaranya ke Ningqi. Ningqi masing-masing memberi kedua wanita itu sebuah tanda. Ini adalah tanda murid luar Kuil Dewa Tempur. Setelah menyempurnakannya, kamu dapat melakukan perjalanan antara Kuil Dewa Tempur dan Dongsuan sesuka hati. Namun, karena kamu bukan murid Kuil Dewa Tempur, kamu tidak dapat melakukan perjalanan kembali dan tanpa izinku. Kuil Dewa Tempur tidak ada di Dongsuan, jadi orang yang ingin kau tidur dengannya pasti tidak akan bisa menemukanmu. Jejak keterkejutan dan kegembiraan muncul di mata kedua wanita itu ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka Ningqi mempunyai tipuan seperti itu. Tidak heran dia tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari markas, mereka tidak akan dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Wuma Feng Ling dan Zhou Luning akhirnya mengerti. Apakah itu berarti kami tidak bisa kembali ke Dongsuan tanpa izinmu setelah kami pergi ke Kuil Dewa Tempur? Bagaimana kita bisa masuk dan keluar dengan bebas? Dan berapa lama batas waktu token ini? Wuma Feng Ling jelas lebih teliti daripada Zhou Luning. He he, tentu saja tidak ada batasan waktu untuk menjadi murid Kuil Dewa Tempur. Jika tidak, kamu masih harus kembali ke Dongsuan setelah bahayanya selesai. Ningqi mengirimkan suaranya. Menjadi murid Kuil Dewa Tempur. Wuma Feng Ling merasa tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Mereka perlu menemukan kesempatan untuk menyempurnakan kedua token ini dan mengamati efeknya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul di depan altar. Zhou Xian Tian tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Wuma Feng Ling dan Zhou Luning juga hadir. Ketika tatapannya melewati Ningqi, dia melemparkan pandangan bertanya pada kedua wanita itu. Bibir kedua wanita itu bergerak sedikit. Ekspresinya berubah. Dia memandang Ningqi dengan tatapan yang agak dalam dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia melihat ke altar dengan ekspresi hormat. Ini adalah jalan yang mereka gunakan untuk bepergian bola balik. Little Six berkata bahwa ketiga orang itu berasal dari Sekte Serigala Serakah. Apakah itu berarti Dongsuan mirip dengan tanah terlarang tulang layu di Sekte Serigala Serakah? Ningqi berpikir sendiri sambil mengamati altar. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dia mempunyai peluang 30 hingga 40 persen untuk mendapatkan informasi yang ingin dia ketahui. Jika segala sesuatunya tidak berhasil, dia akan kembali ke daratan Lingwu dan kembali setelah dia berhasil menembus level Do Di. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, bola energi biru tiba-tiba muncul di altar. Ada kilatan cahaya samar di dalamnya. Sesaat kemudian, bola energi membesar dan berubah menjadi pintu. Hou Jin, Chen Zikiong, serta pemuda tampan, berjalan keluar dari gerbang energi di bawah pengawasan orang banyak. Ini bukanlah akhir. Setelah mereka muncul, mereka tidak sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berdiri dengan hormat di kedua sisi. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya lainnya keluar. Pria parubaya ini memiliki penampilan biasa saja. Namun, saat dia muncul, semua orang merasakan pikiran mereka menerima pukulan berat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah segar. Bahkan Zhou Xiantian dan Ningki tidak terkecuali eksistensi yang melampaui level Do di 917 Diakon Sekte Luar Sekte Serigala Serakah, Tuo Basian Level, Pertempuran Tahap Awal dan Alam Teknik Budidaya Keterampilan Bela Diri Oin Kesehatan Selain nama dan basis budidaya, Ningki tidak dapat melihat atribut lainnya. Namun, beberapa kata ini menyampaikan sejumlah besar informasi kepada Ningki. Pertempuran dan Alam Mungkinkah ini wilayah setelah Kaisar Doh? Itu tidak lagi dikategorikan berdasarkan bintang. Mungkinkah tahap peralihan dan tahap lanjutan setelah tahap awal? Diakon Sekte Luar dari Sekte Serigala Serakah sudah sangat kuat. Seberapa kuat kekuatan keseluruhan Sekte ini? Fragmen Benua ini mungkin adalah tempat paling kuat yang pernah kulihat. Mungkin hanya pintu Kaisar Kuil Dewa Perang yang bisa menandinginya. Ada pun nama belakang pihak lain. Mungkin itu kebetulan, atau mungkin ada hubungannya dengan keluarga Tuoba di Dongsuan, tapi Ningki tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah kitab kehidupan dan kematian. Pena Tuwa Tuoba Hou Jin dan dua lainnya membungku hormat. Uma Fengling melihat bahwa bahkan Hou Jin yang sombong pun sangat hormat. Jelas sekali bahwa pendatang baru ini sangat kuat. Statusnya di markas jelas tidak biasa. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan. Bagaimana jika pihak lain mengetahui identitas Ningki? Dia secara naluria ingin melihat ke arah Ningki, tetapi rasionalitasnya menghentikannya, memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Zhou Xian Tian memimpin semua pembunuh Menara Kaisar Putih dan membungku kepada Tuoba Xian. Semua orang kaget, termasuk Zhou Xian Tian. Sejak kemunculan buku kehidupan dan kematian, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan level lebih tinggi dikirim oleh markas. Tuoba Xian mengamati kerumunan, lalu memandang Zhou Xian Tian dan berkata, Apakah Anda bertanggung jawab atas Menara Kaisar Putih selama ini? Anda adalah Zhou Xian Tian, kan? Ya, Zhou Xian Tian dengan cepat mengangguk. Perubahan besar telah terjadi di Dong Xuan, namun kamu tidak mengirimkan berita tersebut ke markas besar. Jika bukan karena leluhur lamamu, kamu pasti sudah mati. Tuoba Xian berkata dengan tenang. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Ini termasuk Zhou Xian Tian, Zhou Luning, Wuma Fengling, dan Hou Jin. Terutama Hou Jin, dia menatap Zhou Xian Tian dengan ketakutan. Dia sudah beberapa kali berinteraksi dengannya, kenapa dia tidak tahu kalau orang ini punya Nenek Moyang. Bahkan Tuoba Suang harus memberinya muka. Nenek Moyangnya mungkin juga orang-orang dari sekolah bela diri Serigala Serakah. Memikirkan hal ini, Hou Jin tiba-tiba merasa sedikit takut. Tetua, bolehkah aku tahu kalau Nenek Moyang klanku? Zhou Xian Tian benar-benar ingin tahu siapa yang dibicarakan Tuoba Suang, tetapi saat dia membuka mulutnya, dia disela oleh Tuoba Suang. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya sekarang. Jika kamu bisa menembus ke level ketiga ini, mungkin dia akan berbelas kasihan dan mengingat keberadaanmu. Dia akan membawamu ke Sekte Serigala Serakah. Aku, aku di sini untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata pada Hou Jin dan dua orang lainnya, kalian tunggu di sini. Jika aku tidak kembali dalam tiga hari, pergilah ke Sekte dan minta bantuan. Ya. Mereka bertiga terkejut dan dengan cepat mengangguk setuju. Lalu, mereka semua berpikir, bahkan Tuoba Han pun tidak percaya diri. Menurut pendapat mereka, enam kecil yang mereka temui sebelumnya paling tidak berada pada level yang sama dengan Tuoba Suang. Tuoba Suang menghilang. Bahkan Ningki, yang telah mengawasinya, tidak tahu bagaimana dia pergi. Namun, Ningki tahu bahwa jika dia pergi ke Cloud Rissingsek, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Kecuali dia bisa menemukan daratan Lingwu, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Elder Hou, bagaimana kalau aku mengajak kalian beristirahat dulu? Zhou Xiantian memandang Hou Jin dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum tersanjung. Hou Jin dan dua lainnya ingin menolak, tetapi mereka tiba-tiba teringat leluhur lama Zhou Xiantian. Kata-kata penolakan terhenti di mulut mereka, tapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka semua mengangguk. Tatapan Ningki menyapu mereka bertiga. Akhirnya, dia mempunyai tujuan dalam pikirannya. Hari berikutnya, Ningki menemukan kesempatan untuk membawakan secangkir teh ke aolah besar. Pemuda paling tampan di antara ketiganya sedang duduk di dalam dengan mata tertutup. Sepertinya dia tidak menyadari kedatangan Ningki. Ningki dengan hormat meletakkan teh di atas meja teh di sebelah pemuda itu dan berkata dengan suara rendah, ini adalah sembilan teh bening yang diminta oleh Master Menara untuk saya bawakan. Selamat menikmati, tetua. Ketika pemuda tampan itu mendengar kata, Tuan Menara, dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Ya, Ningki mengangguk. Tunggu. Tubuh Ningki menegang. Dia perlahan berbalik. Pemuda tampan itu mengamati Ningki dan mengerutkan kening. Puncak doseng. Apakah Anda baru saja bergabung dengan Menara Kaisar Putih? Ya, Ningki mengangguk. Ningki melakukannya dengan sengaja untuk mengetahui mengapa pihak lain dapat melihat basis budidayanya. Kalau tidak, mengingat tingkat roh mereka, mereka tidak akan bisa melihat basis budidaya Ningki. Ini akan mengungkap Ningki. Pemuda tampan itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi sekarang. Beritahu Zhou Siantian bahwa tidak perlu membawakan teh lagi. Ya, saya mengerti. Ningki mengangguk dan berbalik untuk pergi. Pemuda tampan itu menyesap teh setelah Ningki pergi. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Teh ini lumayan. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menghabiskan tehnya dalam dua atau tiga tegukan. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang rasa kantuk menyusulnya. Sebagai murid luar dari sekte Serigala Serakah, dia sangat waspada dan tidak akan dengan santai meminum apapun yang diberikan kepadanya. Namun, ini adalah Dongsuan, jadi kewaspadaannya menurun secara signifikan. Saat ini, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Sial! Pemuda tampan itu hanya sempat mengumpat di dalam hatinya sebelum ekspresinya berangsur-angsur menjadi kusam. Sepasang mata menatapnya untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sesaat kemudian, Ningki kembali dan menutup pintu aula besar. Teh itu secara alami tidak dikirim oleh Zhou Xiantian. Sebaliknya, itu adalah sembilan teh bening yang dia beli dengan 500 ribu koin pembunuh naga dari pasar pembantaian naga. Rasanya sungguh luar biasa. Namun yang paling banyak ditambahkan adalah serum kebenaran. Ningki telah menggunakan serum kebenaran yang tidak berwarna dan tidak berbau untuk menyeduh secangkir teh ini. Dia memperkirakan ada sekitar 500 tetes. Ningki bertaruh jika 500 tetes serum kebenaran ini tidak berpengaruh, dia akan memilih untuk pergi. Jelas sekali, dia telah membuat pertaruhan yang tepat. Pihak lain hanyalah puncak Doudi yang paling dekat dengan ranah Doudan dan belum menembus tahap itu. Serum kebenaran ini masih efektif untuknya. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Ningki bertanya dengan acuh tak acuh. Saya Ying Xiao Jiu, murid luar dari sekte Serigala Serakah. Pemuda yang luar biasa tampan itu menjawab dengan ekspresi datar. Mengapa kamu ingin membunuh Ningki? Apa itu buku kehidupan dan kematian? Ningki terus bertanya. Karena nama Ningki muncul di buku kehidupan dan kematian. Buku kehidupan dan kematian adalah senjata hukum yang ditinggalkan oleh sekte Serigala Serakah di Dongsuan. Itu adalah senjata ajaib tipe pendukung. 918. Instrumen. Mata Ningki berbinar ketika mendengar istilah baru itu. Ding, sistem telah memasuki status peningkatan. Sebelum upgrade selesai, tuan rumah tidak dapat menggunakan Dragon Slying Mall. Harap tunggu. 1%. Perintah sistem tiba-tiba terdengar, hampir membuat Ningki takut. Meningkatkan. Sedikit kecurigaan muncul di mata Ningki. Termasuk kali ini, dia baru menemuinya 2 kali. Pertama kali secara alami karena bak dalam sistem, memberinya seni bela diri dewa seni prajna gajah naga dan seni bela diri dewa 18 telapak tangan naga yang menaklukkan. Kali ini, terlihat jelas bahwa sistem baru mulai ditingkatkan setelah dia mendengar tentang instrumen aturan. Apakah ini suatu kebetulan? Lupakan saja. Jangan pikirkan hal ini. Hou Jin dan yang lainnya akan datang kapan saja. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Ningki terus menatap Ying Xiaojiu, kalian Sekte Serigala Serakah tidak akan bermalas-malasan dengan menempatkan buku kehidupan dan kematian di Dongsuan untuk membunuh keajaiban. Apa tujuanmu? Ying Xiaojiu berkata dengan bingung, aturan buku kehidupan dan kematian adalah pencarian. Ia dapat mencari orang paling berbakat di Dongsuan, dan orang ini kemungkinan besar adalah keturunan atau bahkan putra dari keberadaan itu. Tidak hanya Sekte Serigala Serakah, tetapi semua gua Sekte memiliki buku kehidupan dan kematian. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan semua bahaya yang mungkin terjadi. Maksudmu, keberadaan buku kehidupan dan kematian adalah untuk membunuh orang tertentu, dan orang lain setara dengan dikuburkan bersamanya. Ningki berkata dengan ekspresi serius. Ying Xiaojiu mengangguk, tepat sekali. Siapa keberadaan yang kamu bicarakan? Mengapa kamu takut dengan keturunannya dan harus menggunakan cara seperti itu untuk membunuhnya? Ningki sedikit terkejut. Kitab kehidupan dan kematian telah ada selama ratusan tahun. Dalam ratusan tahun ini, ia telah melenyapkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menerobos ke alam kaisar, dan semua ini karena Sekte Serigala Serakah ingin membunuh keturunan orang tertentu. Bukankah pria itu terlalu menakutkan? Dia tidak tahu. Pintu terbuka sambil mencicit, dan Tuoba Sun masuk sambil tersenyum. Houjin dan Chen Zikiong mengikuti di belakangnya, keduanya menatap Ningki dengan heran. Ying Xiaojiu tampak seperti sedang berjuang. Benar saja, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Ningki. Kamu tidak pergi ke Rising Cloud Sek. Ningki memandang Tuoba Han, dan di saat yang sama, dia siap meninggalkan tempat ini kapan saja. Tentu saja tidak, aku bisa langsung mencium auramu. Kamu persis sama dengan orang itu. Adapun alasanku meninggalkan pagoda kaisar putih di depanmu, itu hanya untuk memastikan apakah tebakanku benar. Tuoba memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki merasakan hawa dingin di hatinya. Orang itu, siapa orang yang dia bicarakan? Apa yang dia cium dariku? Mungkinkah dia pernah melihat seseorang dengan garis keturunan Titan sebelumnya? Apakah aura garis keturunan-keturunan Titan penghancuran dunia milikku bocor? Pikiran demi pikiran melintas di benak Ningki seperti bunga api yang terbang dari batu api. Ningki tidak segera pergi karena dia memiliki terlalu banyak raguan di hatinya. Dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Tuoba memandang Ningki dari atas ke bawah dengan rakus dan berkata, tanpa diduga, rumor itu benar. Ketika keberadaan itu dan istrinya melarikan diri ke tempat ini, mereka memang punya anak. Menghitung usiamu, kamu seharusnya berusia 387 tahun tahun ini, kanan. 387 tahun. Ekspresi Ningki tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia memandang Tuobahan dan berkata dengan serius, Saya telah dilahirkan selama 23 tahun. Jika saya menghitung usia nominalnya, saya seharusnya berusia 24 tahun. Apa, bagaimana mungkin, Anda sudah menjadi puncak doseng. Bagaimana bisa Anda baru berusia 24 tahun? Saat ini, kamu masih ingin berbohong padaku. Ekspresi Tuobahan sedikit berubah, dan tatapan dingin muncul di matanya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Ningki sudah mengerti bahwa pihak lain telah salah mengira dia sebagai putra dari keberadaan itu. Waktunya tidak cocok, tidak mungkin baginya untuk menjadi orang yang selalu ingin dibunuh oleh sekte Serigala Serakah. Tapi sekarang, pihak lain jelas salah memahami masalah ini. Tidak mungkin untuk bersikap baik, jadi Ningki mengaktifkan token Patriarch. Seberkas cahaya melintas di tubuh Ningki. Saat berikutnya, Ningki tidak tiba di kuil Dewa Perang. Dia masih berdiri di depan Tuobahan. Apa yang telah terjadi? Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Mata Tuobahan memancarkan sedikit ejekan, kamu memang putra dari keberadaan itu. Metodemu hampir melanggar hukumku. Begitu kata, hukum keluar dari mulutnya, Ningki menyadari bahwa sekelilingnya memancarkan lapisan cahaya keemasan samar. Ada tanda emas yang beredar di sana, seolah seluruh tubuhnya diselimuti di dalamnya. Ini hukumku, menekan. Saya sudah memadatkan seratus di antaranya. Bahkan jika Anda adalah ahli Doudan tahap awal, Anda tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Tuobahan tersenyum dengan ekspresi sedikit bangga. Houjin dan Chen Zikiong melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi iri dan kagum. Hukum Mereka hanya berjarak setengah langkah dari alam Doudan dan pada awalnya memahami hukum mereka sendiri. Namun, itu hanya satu undang-undang. Dibandingkan dengan Tuobahan, perbedaannya lebih dari seratus kali lipat. Kekuatan hukum Mata Ningki menunjukkan sedikit kengerian. Ia benar-benar tidak menyangka kekuatan hukum sekuat ini. Bahkan produk di Dragon Slying Mall pun bisa terpengaruh. Dari sini terlihat bahwa mall pembantaian naga memiliki beberapa ciri khas. Di hadapan seorang ahli yang memiliki kekuatan hukum, meskipun keberadaannya tidak transenden, ia tetap dapat terpengaruh, diganggu, atau bahkan dipatahkan. Tuobahan menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi santai. Dia dengan lembut menunjuk ke ruang di antara alis Ningki. Sebelum Ningki sempat bereaksi, dia terkena serangan itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa lautan kesadarannya telah meledak. Aura agung muncul dari lautan kesadarannya. Di atas kepala Ningki, ia berubah menjadi raksasa yang mengaum ke arah langit. Raksasa ini memegang kapak di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Matanya seperti dua matahari yang terbakar, memandang rendah segalanya. Ini bukan sisa dari Titan Apokaliptik. Ningki melihat pemandangan ini dengan kaget. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah garis keturunan suku surgawi, Anda. Selain ayahmu, kamu mungkin satu-satunya eksistensi di dunia ini yang memiliki garis darah suku surgawi. He he, walaupun aku sangat menginginkan garis keturunanmu, aku tahu bahwa dengan kekuatanku, aku tidak bisa mempertahankannya. Namun, saya bisa memberikan Anda kepada Patriark. Setidaknya, saya bisa menukarnya dengan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya selama ratusan tahun. Aku bahkan bisa diberi artefak kelas atas. Setelah Tuoba Suan melihat hantu ini, dia tertawa bangga. Hou Jin dan Chen Zikiong sangat cemburu. Jika bukan karena kekuatan Tuoba Han, mereka benar-benar ingin mengambil Ningki untuk diri mereka sendiri. Garis keturunan suku langit, ayah, ayahku. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain sepertinya tidak salah mengira dia sebagai orang lain. Dia memang menyembunyikan sesuatu yang bahkan dia tidak mengetahuinya. 919. Bagaimana ini mungkin? Ini hanyalah ilusi garis keturunan. Tuoba Ying berkeringat dingin. Ilusi itu menatapnya dengan dingin sejenak dan tiba-tiba berkata, Tanah klan iblis kuno, tutup. Kalimat ini bergema di dunia. Semua pembunuh di Menara Kaisar Putih tercengang. Kekaisaran Jiushu, Kerajaan Buddha di Barat, Kerajaan Ilahi di Timur, Kekaisaran Setan Langit, Sembilan Keluarga Besar, Sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan miliaran makhluk hidup semuanya mendengar suara keras yang terdengar seperti tepat di sebelah mereka. Telinga. Kemudian, semua orang merasakan tanah di bawah kaki mereka berguncang. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai mengalir mundur, dan rumah-rumah runtuh. Apa yang sedang terjadi? Di Kekaisaran Kintang, Qin Zheng dan yang lainnya terbang ke udara dan menyaksikan dengan kaget saat istana mereka runtuh. Jalanan retak, seolah hari kiamat telah tiba. Di Kekaisaran Jiushu. Kaisar Jiushu terbang ke udara. Di sampingnya ada semua ahli top di ibu kota, termasuk Golden Saint Jin. Kaisar, suara siapa itu? Seorang Saint Fighter bertanya dengan ngeri. Di sini, hal yang sama terjadi di Kekaisaran Kintang. Sekilas, separuh rumah di ibu kota telah runtuh. Kaisar Jiushu tidak berbicara karena dia tidak mengerti apa yang terjadi di depannya. Tanah klan iblis kuno. Tempat apa itu? Di Kerajaan Ilahi di Timur. Semuanya, hentikan gunung itu. Sebuah puncak gunung runtuh dan menghantam ibu kota Kerajaan Ilahi di Timur. Raja dan beberapa doudi lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan gunung yang runtuh, meminimalkan kerugian mereka. Mereka semua memandang ke langit dengan kengerian yang tiada taraf. Di tanah terlarang tulang kering, penguasa Tongsuan, Yin Saoyan, Zhongli Huatian, dan yang lainnya semuanya berdiri di samping langit dan bumi cendikiawan, menatap ke langit dengan kaget. Apakah ini kekuatan hukum yang sebenarnya? Cendikiawan langit dan bumi mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Di Kerajaan Buddha Barat. Seorang Buddha dan para biksu di bawahnya menyatukan kedua telapak tangan dan membungkuk ke langit. Amitabha. Pada saat yang sama, di bagian paling utara Tanah Suan Timur, seseorang merasa ngeri saat mengetahui ada benua tambahan di depan laut. Mustahil. Bagaimana bisa ada kekuatan hukum? Anda hanyalah hantu yang dibentuk oleh garis keturunan. Tuo Basun memandang bayangan di atas kepala Ningki dengan ngeri. Saat ini, Aula Utama sudah hilang, dan sudah lama menjadi reruntuhan. Zhou Siantian dan para pembunuh lainnya juga datang satu demi satu, memandang Ningki dan Tuo Basun dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hantu itu mengabaikan Tuo Bayan dan membuka mulutnya lagi, tanah suci naga air kuno, gabungkan. Suara itu sekali lagi bergema di seluruh langit dan bumi. Orang-orang yang mengira pergolakan akan segera berakhir, terkejut saat mengetahui bahwa gunung dan sungai mulai berubah lagi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda mencoba menggabungkan bagian-bagian ini? Jejak ketakutan melintas di mata Tuo Basun saat dia meraung ke arah bayangan virtual. Sembilan tanah terlarang setan, gabungkan. Pria misterius itu berkata dengan lemah. Tanah terlarang pasir kuning, gabung. Alam naga, tutup. Petik dua, gabungkan. Suara yang terdengar seperti dausurgawi terdengar berulang kali, dan langit dan bumi berguncang lebih keras lagi. Beberapa orang telah mengetahui akibat dari pergolakan ini, dan benua-benua itu meluas tanpa batas. Potongan-potongan benua baru, dengan cara yang sangat sederhana dan penuh kekerasan, menerobos kekosongan dan menghantam benua naga, bergabung dengan suan utara, suan timur, suan barat, dan suan selatan menjadi satu. Ningki hanya mendengar beberapa nama yang belum pernah dia dengar keluar dari mulut hantu di atas kepalanya. Setelah perhitungan kasar, sudah ada lebih dari seratus. Pada saat yang sama, eksistensi teratas suan timur, tiga kaisar naga agung, semuanya berkumpul bersama. Sejauh mata mereka memandang, ada benua yang tak ada habisnya. Ini, tanah suan utara tidak sebesar ini. Jin Seng berkata dengan panik. Sarjana langit dan bumi juga datang melalui kekosongan. Dia mengangguk sedikit pada tiga kaisar naga agung, apakah kamu memperhatikan? Kaisar naga purba mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Ya, itu sama seperti ketika tanah terlarang tulang keringmu bergabung dengan tanah suan utara. Sekarang, ada ratusan pecahan benua serupa yang telah bergabung dengan tempat ini. Bisakah kamu menebak siapa yang melakukan ini? Sarjana langit dan bumi berkata dengan suara yang dalam. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala dengan sedih. Eksistensi macam apa yang dimiliki pemilik suara itu hingga memiliki cara yang begitu menakutkan. Bagaimana mereka tahu dari mana asalnya? Belum lagi diri mereka sendiri, bahkan tiga kaisar naga agung tidak ada bedanya dengan semut di depan orang itu. Pada saat yang sama, keberadaan mengerikan yang hidup di pecahan benua yang telah bergabung dengan benua naga selama puluhan ribu tahun membuka mata mereka. Dunia sedang berubah. Perang akan segera pecah. Hantu itu akhirnya menutup mulutnya. Sedikit ejekan melintas di matanya saat dia melihat ke arah Tuoba Sun, yang kemudian menghilang. Pada saat yang sama, Ningki menyadari bahwa kekuatan hukum yang menyelimuti dirinya telah menghilang. Dia segera mengaktifkan token Patriarch, dan dengan sekejap, dia menghilang di depan Tuoba Sun. Di mana dia? Kemana dia pergi? Tuoba Sun bereaksi, wajahnya mula-mula dipenuhi rasa tidak percaya, lalu dia meraung marah. Hou Jin dan Chen Zikiong segera menggunakan Divine Sense mereka untuk menempuh radius beberapa ribu mil, mencoba mencari keberadaan Ningki. Sayangnya, tidak ada jejaknya. Ningki menghilang begitu saja tanpa jejak. Uma Feng Ling dan Zhou Lu Ning melihat pemandangan ini, dan sedikit ekstasi melintas di mata mereka. Ningki tidak berbohong kepada mereka. Tidak dapat menemukan Ningki, Tuoba Sun sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Wajahnya sedikit pucat, setelah Ning beberapa saat, dia akhirnya berjalan menuju altar. Pasti ada makna yang lebih dalam dibalik menyatunya pecahan benua ini. Orang itu sebenarnya meninggalkan jejak kekuatan hukum pada putranya. Itu bukan tanpa tujuan, saya harus melaporkan ini kepada Patriarch. Kredit yang bisa diperoleh dengan mudah telah hilang. Sebaliknya, karena kedatangannya, tempat ini mengalami perubahan yang begitu mengerikan. Tuoba Suang tahu bahwa ketika dia kembali ke Sekte Serigala Serakah kali ini, lupakan hadiahnya, dia tidak akan dihukum, dan itu sudah menjadi hasil terbaik. Hou Jin dan Chen Zikiong buru-buru membawa serta Ying Xiaojiu, yang masih linglung, dan mengejar Tuoba Sun. Pemimpin, saya khawatir dunia ini telah mengalami perubahan besar. Bahkan penatua Tuoba pun tersesat. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pembunuh medali emas tiba-tiba bertanya kepada Zhou Xian Tian. Jangan bertindak gegabuh. Kirimkan beberapa orang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Zhou Xian Tian berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Ya. Platform Dewa Perang. Ningki berdiri diam. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, lalu menggunakan Divine Sense untuk memeriksa seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan jejak garis keturunan ras surgawi yang disebutkan Tuoba Sun. Mungkinkah saya memerlukan kekuatan hukum untuk mengaktifkannya? 920. Pemimpin Sekte. Zhao Er adalah orang pertama yang menemukan Ningki berdiri sendirian di platform Dewa Perang. Dia buru-buru berjalan, diikuti oleh Li Mingye dan Dongfang Hao Jie. Di belakang mereka berdua, sekelompok Doudi dari sembilan klan besar, Tuoba Yun Cheng, Dongfang Bai Tian, dan lainnya mengikuti. Cara mereka memandang Ningki telah berubah sekali lagi. Sejak mereka tahu bahwa Ningki memiliki Sekte besar di belakangnya, dan Sekte itu tidak berada di Tanah Suan Timur, mereka telah berubah dari mentalitas tawanan ke mentalitas lain. Pemimpin Sekte, ini adalah token yang Anda perintahkan untuk kami kumpulkan. Li Mingye menyerahkan cincin semesta kepada Ningki. Ningki meliriknya dan melihat ada lebih dari seribu token murid luar. Ningki menganggup dan menyimpannya. Dia sebelumnya telah menginstruksikan Dengtong untuk memberitahu Li Mingye dan Dongfang Hao Jie ketika mereka tiba di Kuil Dewa Perang. Selain beberapa orang, token murid luar lainnya harus diambil kembali karena mereka belum mendapatkan pengakuan sejati Ningki. Misalnya, Tuoba Yun Cheng dan 20 Doudi lainnya tidak dapat diberikan token yang memungkinkan mereka dengan bebas masuk dan keluar dari daratan Lingwu dan Tanah Suan Timur. Selain masalah ini, dunia luar daratan Lingwu juga telah mengalami beberapa perubahan yang mengerikan. Ekspresi Dongfang Hao Jie agak serius. Jantung Ningki berdetak kencang. Perubahan apa? Dunia telah mengalami perubahan besar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seolah-olah hantu telah lahir. Li Mingye berkata dengan wajah muram. Itu tidak benar. Sosok ilusi itu tidak menyebutkan nama daratan Lingwu. Mungkinkah daratan Lingwu juga menyatu dengan Tanah Suan Timur? Ekspresi Ningki sedikit berubah. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sangat yakin bahwa sosok ilusi itu tidak meneriakan kata-kata Lingwu daratan. Namun, ada hampir 70 nama yang belum pernah didengar Ningki. Mungkinkah daratan Lingwu adalah salah satunya? Saat aku ditahan oleh Tuoba Jie, sosok ilusi ini tiba-tiba muncul dan kemudian terjadi perubahan berikut. Tidak mungkin dia berbicara tanpa tujuan. Pikiran Ningki berpacu. Setelah belasan napas waktu, dia sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan situasi di depannya. Setelah garis keturunan suku surgawi dihancurkan oleh Tuoba, apa yang terjadi setelah itu terjadi? Kemungkinan besar ayahku, yang belum pernah kutemui, meninggalkan teknik rahasia padaku. Tujuannya adalah untuk melindungiku. Penggabungan lebih dari 100 bagian benua sudah cukup untuk mencapai efek menjadikan mata ikan sebagai mutiara. Namun, dia pasti tidak tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk bebas datang dan pergi ke benua Lingwu. Jika benua Lingwu termasuk dalam fusi. Senyuman pahit muncul di wajah Ningki. Semua orang memandang Ningki dalam diam. Mereka tahu bahwa Ningki sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Ningki mengangkat kepalanya dan berkata, untuk saat ini, tinggedewalah di kuil dewa perang dan jangan keluar. Tunggu perintah saya. Iya. Dongfang Hauji dan Li Mingye mengangguk. Keduanya menduga Ningki memiliki pemahaman tentang perubahan yang terjadi di dunia luar. Kalau tidak, dia tidak akan tenggelam dalam kontemplasi terlalu lama. Ning, Master Sekte Ning, kami punya permintaan. Dongfang Baitian tiba-tiba maju selangkah dan menangkupkan tangannya. Apa itu? Ningki meliriknya sekilas. Di matanya, kelompok orang ini masih menjadi tawanan. Tawanan, namun mereka masih ingin meminta sesuatu darinya. Kami bersedia bergabung dengan kuil dewa perang dan menjadi murid kuil dewa perang. Kami mohon Master Sekte Ning mengabulkan permintaan kami. Dongfang Baitian setengah berlutut di depan Ningki dan mengangkat tinjunya ke atas kepalanya. Kami mohon Sekte Master Ning untuk mengabulkan permintaan kami. Semua orang menirunya. Tuoba Yunying ragu-ragu sejenak sebelum setengah berlutut juga. Perselisihan antara mereka dan Ningki tampak seperti lelucon sekarang. Kuil dewa perang jelas ada di benua yang bahkan lebih luas dan kuat dari Dongsuan. Kalau tidak, ia tidak akan mampu memelihara 72 dodi. Jika mereka bisa bergabung dengan kuil dewa perang, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Li Mingye sedikit mengernyit dan mengutuk dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa kelompok orang ini memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mengikutinya. Saat ini, di kuil dewa perang, selain 72 dewa perang, Ningki, Tuan Tua, dan beberapa lainnya yang memiliki status tertinggi adalah dia dan Dongfang Hao Ji. Jika kelompok dodi ini bergabung, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi posisinya. Ningki memandang semua orang dengan acu tak acu dan tiba-tiba berkata, apa yang kamu ketahui tentang Sekte Serigala Serakah? Sekte Serigala Serakah. Ekspresi ragu muncul di wajah semua orang. Tatapan Ningki sengaja berhenti sejenak di wajah Tuoba Yun Cheng. Jika dia berhubungan dengan Sekte Serigala Serakah, dia pasti akan menyerahkan dirinya setelah mendengar tiga kata ini. Namun, ekspresinya sama dengan ekspresi orang lain. Dia sangat ragu. Ya, saya dapat menerima Anda ke Kuil Dewa Perang. Namun, saya tidak akan memberi Anda perlakuan khusus karena budidaya dodi Anda. Sebelum Anda menerima persetujuan penuh saya, Anda akan menjadi murid luar Kuil Dewa Perang. Anda akan melakukannya masih harus membungku hormat ketika kamu melihat seorang penatua. Jika kamu tidak dapat melakukan itu, kamu akan menjadi tahanan dengan tenang. Aku akan mengirimmu kembali ke Dong Suan ketika suasana hatiku sedang baik. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mata Li Mingye berbinar saat mendengar ini. Dong Fang Hao Ji memandang Tuo Bai Yun Cheng dan yang lainnya dengan senyuman tipis, terutama Dong Fang Bai Tian, leluhur tua terkuat di keluarga. Dong Fang Hao Ji akan mengingat hal ini di dalam hatinya jika sekelompok orang ini menunjukkan ekspresi aneh. Saat itu, dia adalah Kasim bersulam peringkat ketiga di Kekaisaran Jiu Shu. Meskipun dia telah mengonsumsi pil pemahat tubuh dan temperamennya telah banyak berubah, bersekongkol satu sama lain adalah permainan anak-anak baginya. Kita ingin. Dong Fang Bai Tian dan yang lainnya buru-buru mengangguk setuju. Mereka akan puas selama mereka bisa tinggal di Kuil Dewa Perang. Bangkitlah, kalian semua. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Kuil Dewa Perang, Aula Pemimpin Sekte. Ning Suan Dong, Tuan Besar Ning, Selir Suci Langit Dingin, Sue Ling, dan lainnya yang dekat dengan Ningki semuanya dikumpulkan di sini oleh Ningki. Sesuatu yang aneh telah terjadi di Dong Suan. Tuan Besar, pernahkah anda mendengarnya? Ningki bertanya sambil tersenyum. Guru Agung Ning berkata dengan sungguh-sungguh, saya berada di kediaman juara Markis ketika bumi berguncang. Saya segera membawa para murid ke Kuil Dewa Perang, tetapi menemukan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di dunia luar pada saat yang bersamaan. Saya menyadari perubahan aneh ini. Jangan kembali ke Dong Suan selama periode ini. Ningki berkata sambil tersenyum. Ya, semua orang menganggup dengan sungguh-sungguh. Selir Suci, apakah kamu terbiasa dengan tempat ini? Ningki memandang Sein Konchubin Cold Sky dan tersenyum. Tentu saja. Sein Konchubin Cold Sky menganggup sambil tersenyum tipis. Hao Er tidak menimbulkan masalah, kan? Ningki bertanya sambil tersenyum. Tidak. Selir Suci Langit dingin tersipu ketika dia mendengar cara Hao memanggilnya. Itu bagus. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Luo Tianhua memimpin beberapa murid dari rumah juara Markis menuju Kuil Dewa Perang dari dunia luar. Murid-murid dari rumah juara Markis ini juga merupakan murid pelataran luar dari Kuil Dewa Perang. Mereka keluar untuk menyelidiki situasi anomali langit dan bumi. Luo Tianhua tidak tahu ada sosok yang mengikuti di belakangnya.